ini adalah makanan khas Jepang yaitu dadar gulung ini warnanya pink ini apa ini? dadar gulung ini adalah mendol yang terbuat dari tahu makanya bisa juga tahu bulat ini tahu isi tahu apa yang ada isinya? ya tahu isi ini undi-undi makanan yang membuat Belanda kagum karena gulanya di dalam tapi wijennya di luar ini apa ini? ini pastel namanya kalau ini apa Pak? ini apa? oh ini cimol ini getuk makanan yang terbuat dari telo dan kelapa ini adalah parutan kelapa ini Nogosari ya Pak? ini mutri oh utri ternyata utri beda dengan Nogosari ini lemper ini apa Pak? iwel-iwel ya ini? mendut jongkong apa? iwel-iwel? oh mutiara jadi nggak pakai gula aren kalau ini yang saya paling suka ini ya jamur crispy pakmul jadi jamur ini ya bukan daging bukan usus jamur yang dulu dianggap sebagai gulma dianggap sebagai tanaman yang biasa saja sekarang bisa menjadi olahan yang ekonomis menghasilkan uang ini getuk ini apa ini? bikang ya? bikang ya Pak? iya ini bikang kali ini apa? wingkong oh wingkong ini cucur yang udah mulai langka ini kenapa Pak? jenang oh jenang nah ini? ini apa ini? pola penduk oh boy oh iya ini yang ungu ini adalah ubi ungu ubi ungu ini sangat bagus warnanya ungu ya wah ini wah ini telo ini apa Pak? ini Pak putih-putih ini ini roti untir oh roti untir saya baru tahu ya roti untir dan ini ibu yang putih-putih ini gula pasir ini telur puyuh ini pizza pizza terus ini apa ini? apa ini Pak? itu sarang burung oh iya sarang burung sosisnya ini Pak? ini apa Pak? ini arem-arem arem-arem ini arem-arem ini roti lumpia lumpia ini manis nogosari donat wah ini sudah mulai langka ini cenil manis ya ini jemblem ini namanya pelas ini sembuan garang asem botok campur untuk lokasi sendiri ini berada di jalan ke Ageng Puno desa menang kecamatan Jambon botok jamur jadi jamur itu selain bisa digoreng juga bisa dibotok bahkan bisa disayur ini apa? membacanya bungko ya karena nama makanan ini kalau ini kentang goreng oh ini oh ini enak ini useng ini kentang jangan bening ini nasi tiwul ini nasi tiwul tersedia disini setiap pagi pada zaman puno belum ada kopi di pulau Jawa sehingga menggunakan parem sebagai minuman parem terbuat dari es dan gula aren terbuat es dari kunyit dan gula aren dan ini juga ada beras kencur minuman khas Jawa sejak 2000 tahun yang lalu ini ada beberapa seperti bubur kacang hijau ini jasuke jagung susu keju ini nasi lauknya telur timun sama yang 15 ribu ini ayam bakar sementara ini lele goreng ini apa ini ini ikan laut ada juga telur asin ini tahu bacem selamat selamat Yang ada putihnya ini Jenang Susum Jenang Susum ini Pada zaman dahulu kala Paku Buwono Dua Dari Kesultanan Surakarta Sempat datang kesini Untuk makan jenang katul Sehingga Terkadang disini juga dijual jenang dari katul Yang Menyajikan jenang katul adalah Mbok Rondo Menang Atau saat itu masih bernama Desa Cekong Setelah makan jenang katul Paku Buwono Dua mendapatkan inspirasi Untuk menyerang pasukannya Dari pinggir secara merata Kemudian Ki Ageng Puno pun Keponakan dari Mbok Rondo Menang Akhirnya menjadi lurah pertama Desa Menang Sehingga jalan di depan Sini disebut jalan Ki Ageng Puno Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati